Oke Youtube Whatsapp semuanya Balik lagi sama saya Andres Llatan disini dan hari ini kita Gak bakal nongolin muka saya dulu Karena kita Bakal melakukan sesuatu yang beda daripada Biasanya gak unboxing Karena saya udah kena marah istri saya Udah beli banyak banget ya Tapi kita bakal beli Yang lain lagi jadi kita tetep kena marah Tapi bukan soal Kartu Pokemon lagi Penasaran tentang apa? Tunggu Oke buat kalian dulu Yang belum tau kira-kira saya mau beli apa Coba kalian komen dulu di bawah Kira-kira saya mau beli apa Dan emang ini sih Kalau kalian follow instagram saya Saya udah ngepost beberapa waktu lalu Bahwa kira-kira saya itu pengen Punya sesuatu barang ini Dan akhirnya Tabungan saya cukup dan Saya membuat sesuatu Kira-kira apa? Oke oke Jadi yang saya buat ini adalah Playmate baru Ini lebar ya Enggak-enggak cuma segitu aja Jadi karena gak mau di kamera gitu Jadi saya akhirnya membuat Playmate ini Yaitu custom Playmate dari Hypermate ID Jadi ini custom desainnya saya buat sendiri Gak tau kena copyright sama Pokemon atau enggak Karena saya pakai Vector Pokeball Di tengah-tengahnya Tetapi atas saya itu ada Instagram saya Jadi buat yang belum follow silahkan di follow Dan di bawahnya ada link dan memudahkan Buat orang lah gak bisa nyolong itu saya Jadi alasannya saya buat Playmate ini Karena saya itu bukannya mau sombong Bukannya mau apa Tapi yang pertama itu faktor promosi Karena siapa sih Yang gak tau Andre Selatan Banyak sih Makanya subscribernya masih dikit Tapi thank you yang udah subscribe sebelumnya Thank you banget loh Yang udah-udah support sampai selama ini Dan juga kedepannya Mungkin kalau saya pakai Playmate ini Jadi itu banyak orang yang ngeliat Kalau saya punya channel Youtube gitu Dan yang kedua Yaitu Kalau saya ini Bisa Menggunakan Playmate yang Di kayak ofisial gitu Apa sih Jadi yang kedua itu Karena saya suka Playmate yang polos Tetapi mempunyai sesuatu Yang berbeda daripada Playmate lain Jadi yang kayak gini kan Kalau kalian bisa ngeliat Ini Playmate bener-bener polos Maaf kesenggol Tetapi posisinya pas banget ini Jadi jika kalian Aduh agak silau sedikit ya Kemana ini Nah tutupin dikit Nah jadi posisinya kayak gini nih nanti Enak banget kan dilihat kan Jadi ini garis bener-bener Untuk Pokemon bertarung masing-masing Dan di belakangnya bisa taruh Pokemon Cadangan Enggak sempit Dan Alasan yang ketiga saya buat Playmate ini Karena saya takut Orang nyolong ini Playmate Anjir Kenapa saya takut Karena Saya sering kelupaan Dan kalau misalnya ada orang Ngeliat ini Playmate dengan nama saya Enggak mungkin juga mereka pake kemana-mana Ya seenggaknya kalau dipake Kalau hilang dicolong orang Itu bisa jadi bahan promosi Buat saya orang liat Eh gila dapet dari mana nih Dari Andres Elahatan Kan keren tuh orang Meskipun nyolong kan Dan kita langsung aja reviewnya Pertama kali Jadi ini Enggak sempet Saya buat video unboxingnya Karena emang cuma kardus doang Kardus ditaruh di dalam Eh Playmate nya digulung-gulung Taruh di dalam kardus Sehingga ada grease ya Kayak gini Keliatan gak ada grease nya kayak gini Nah ini Ini kayak beberapa ada grease ya Dari atas ke bawah Kalau di kamera mungkin gak terlalu keliatan Dan Kita langsung aja Untuk cetakan sih Cetakannya lumayan rapi ya Karena saya ngasih resolusinya agak tinggi Jadi bener-bener agak sedikit detail disini ya Tapi Ya namanya ngeprint gak bakal semulus di komputer Dan Lihat disini Ditulisan adesan tadi juga oke banget sih Gak pecah Dan Untuk di pinggi Untuk ketebalannya ini Gak terlalu tebal ya Dibandingin sama Playmate Pikachu Tadi masih tebal Playmate Pikachu tadi Ini kalau Playmate Pikachu Mungkin ada sekitar 2 mili Dan sedangkan yang ini Saya pakai 1 mili atau 1,5 mili Lupa waktu mesennya apa Pinggirannya potongannya rapi ini Mungkin Gak terlalu Gak custom Playmate Emang gak bakal terlalu rapi-rapi banget sih Tapi Oke lah Untuk yang kayak begini Warnanya juga Agak lebih sedikit gelap Daripada desain yang saya kasih Yang kayak begini desainnya Tapi overall Saya sih puas sih Karena Karena saya bakal Bikin video gameplay itu Pakai Playmate ini Seterusnya Kalau memungkinkan Karena emang Playmate ini Gak official Dan belum tentu Bisa dibawa Ke turunan turunamen Legal Jadi kira-kira Gimana menurut kalian Playmate ini juga Bagian bawahnya Kayak ada Jadi sedikit karet Jadi gak mudah Kegeser-geser Overall sih Oke lah Jadi buat kalian Yang mau Mau bikin Custom Playmate Motor sialan Kenapa anda berisik Di pagi hari Di sini Motor Jadi buat kalian Yang mau bikin Custom Playmate Langsung aja ke Hypermate ID Instagramnya Atau mungkin Guga bisa via Tokopedia Dan Playmate Double kayak gini Bisa dibuat Dengan harga Rp220.000 Kemarin saya Lagi promo Itu Rp190.000 Jadi Kalau kalian Tertarik buat Langsung aja Kesana Ini bukan di endorse Tapi Anus review Saya bayar loh Ini Mungkin karena subscriber Saya masih dikit Makanya kalian bantu Biar saya bisa Nge-review Barang-barang item lainnya Secara gratis gitu Gak tanpa miskin Sayanya Beli terus Oke thank you Semuanya Udah nonton video ini Saya harap juga Kalian jangan lupa Untuk like Comment Dan share Serta subscribe Channel ini Sehingga channel ini Bisa berkembang Semakin bagus lagi Kedepannya Dan jangan lupa Kasih tau emak kalian Kalau Andres Selatan Bakal tetap Pakai deck Zororok Yang udah di upgrade Untuk video Kedepannya Bakal kita pakai Deck Zororok Yang udah di upgrade Profilnya Bakal kita buat Jadi kalian Jangan lupa Untuk Like Comment Share Serta subscribe Channel ini Biar Kita Subscribernya Banyak Dan banyak Yang mau endorse Sehingga Saya gak perlu Berikut Oke semuanya Thank you semua Saya Andres Selatan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax